Engkau lah alat kasihnya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk melihat kembali cara kita beriman, cara kita beragama, tapi saya kira sangat penting cara kita bertuhan. Karena bagaimanapun pusat kita adalah Tuhan sendiri, bukan agama atau juga peraturan-peraturan agama. Peraturan agama itu suatu hal yang baik, tetapi Tuhan lah yang kita tuju, Tuhan lah yang mau merangkul kita dekat kepadanya. Barangkali dalam kesempatan ini, saya akan mengatakan bahwa kita itu bertuhan, Tapi Tuhan itu juga bermanusia, sehingga relasi antara Tuhan dan manusia atau sebaliknya itu juga digerakkan oleh situasi yang ada di dalam diri Tuhan, tapi juga yang ada di dalam diri manusia. Kenapa demikian? Dalam bacaan pertama diungkapkan bahwa Ahas itu sakit. Untuk itu, dia diminta oleh Nabi Yesaya untuk menghadap Tuhan, dan dia mengatakan bahwa dia telah melakukan segalanya telah setia. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan adalah doa dan tangisan dari Raja itu. Sehingga Raja itu ditambah umurnya menjadi 15 tahun lebih, ditambah 15 tahun. Tetapi juga dalam Injil, itu orang-orang Farisi mengecam para murid yang makan bulir gandum pada hari sabat karena lapar. Maka Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hari sabat itu untuk manusia, atau anak manusia itu adalah Raja atau Tuhan atas hari sabat. Di sini jelas bahwa Tuhan, dan juga dari pengalaman kita dalam banyak tempat, itu menggerakkan Tuhan. Situasi manusia, satu manusia yang kelaparan, satu situasi manusia yang sakit, dan lain-lain. Tapi kita juga diundang untuk mengalami apa yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu belas kasihan. Maka Tuhan Yesus dalam menanggapi orang-orang Farisi yang memprotes para murid yang makan, bulir gandum pada hari sabat karena lapar, dia mengatakan. Pertama, bahwa Daud juga dengan para muridnya itu makan pada hari sabat karena lapar. Tapi lebih dari itu, bahwa situasi manusia itulah yang juga menggerakkan Allah selama ini. Yaitu situasi manusia yang menderita, situasi manusia yang lapar, situasi manusia yang tidak selamat. Itulah yang menggerakkan hati Allah. Tapi juga kita diundang untuk mempunyai sikap yang sama dalam menjalani kehidupan bertuhan. Memang beragama itu baik, tetapi saya kira penting kita apakah kita sungguh-sungguh bertuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Maka tadi saya katakan bahwa Tuhan itu bermanusia karena dia hadir di dunia ini dan melakukan segalanya karena situasi manusia yang mengundang Allah untuk menjawab, untuk melakukan sesuatu untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka orang yang bertuhan juga melakukan yang sama terhadap sesamanya, yaitu berbelas kasih. Artinya juga melihat saat ada orang menderita, ada orang yang memerlukan bantuan, ada orang yang kesulitan, kita juga ikut ambil bagian di dalam mengatasi semuanya. Kita disanalah berbelas kasih. Itulah saya kira kita sungguh-sungguh bertuhan, sungguh-sungguh juga menghayati bahwa Tuhan itu juga peduli terhadap situasi kemanusiaan kita. Maka tadi saya katakan kita tidak hanya beriman, beragama, tetapi sungguh-sungguh bertuhan. Dan saya kira ini menjadi suatu hal yang perlu ditekankan dalam merenungkan sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan salam bahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih dan salam bahagia bersama dengan Tuhan.